Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini seperti biasa di garasi taksi hari Sabtu ada apa aja nah ini punya mekanik lagi ada mobil dari Caryuk terus ada lagi Etios dari Bekasi Barat jadi versi jauh-jauh hari ini terima kasih buat teman-teman yang mau subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe ya hari ini saya mau coba sharing ke teman-teman apa namanya mobil yang rusak di rotaknya atau pulpamnya jadi beberapa orang bilang rotak beberapa orang bilang pulpam jadi pulpam itu sebenarnya satu gelondongan kalau rotak itu mesinnya doang nah ini mobil ini WA-an tadi pagi langsung datang kesini dari facebook sempat komentar-komentaran gejalanya itu biasanya kalau panas dia kalau panas itu dia berebet atau bahkan mati kalau rotaknya udah parah dia panas mati nah terus nyalanya itu setelah dingin biasanya kalau belum parah dia setengah jam matiin nyala lagi atau dia nyalanya panjang jadi kalau nyalanya susah lama itu biasanya rotak nah ini lagi di udah dicek dibeliin rotak juga nah ini ternyata nah ternyata nah ini ini kotorannya ya ujuk-ujuk bukan ini kotorannya bukan ujuk-ujuk nah ternyata ini ternyata nih ini kan mobil 2000 berapa 2000 2000 2012 jadi ini mobil 2012 kita gak tahu ini pernah dibersihin apa belum nah ternyata sih memang ya pasti kotor banget sampai ini biasanya kita gak berani pakai bensin kalau ini misalnya masih bersih kita masih berani pakai bensin kita beresinnya juga harus pakai thinner bener gak Pak Ripin salah oh salah ganti baru ganti baru koplo ini udah kotor banget harus di cleaning rotaknya juga diganti diganti baru tapi bukan ori kalau orinya mahal banget ya kalau orinya mahal banget kita ganti yang KW-nya supaya nanti kita bisa enak lagi lah mobil supaya lebih enak lagi pasti ini dibersihin semua rotaknya terus di apa nih di throttle body-nya juga dibersihin sekalian tune up sama ganti oli tune up ganti oli cleaning rotak nah jadi dibersih-bersihin ini kotor banget tadi sampai seperti ini nih ini kalau mau kelihatan ya sampai dalamnya itu sampai begini ini dalamnya ini udah dibersihin semua tinggal pasang nanti kita ambil rotaknya nah terus untuk yang datang kesini pasti kita cek teman-teman nah ini contoh ini filler-nya kan udah begini nih nah ini harus diganti ini udah ada bocor-bocor nah ini ganti mending diganti daripada nanti wire-nya gak ada Pak Ripin kering gitu nah datang ke sini ini di luar dugaan akhirnya diganti ini kisaran di 250 ribu 200 sampai 250 ribu tergantung nanti mereknya yang dapat kayak gimana ini sih gak terlalu ini ya merek merek apa juga ini sih awet lah ya di atas 2 tahun kuat lah walaupun merek yang bukan ori nah teman-teman yang memang mau mampir kesini monggo di konfirmasi monggo di datang kesini juga boleh sambil ngopi jadi kurang lebih begitu ya teman-teman yang ada kejadian kasus seperti itu itu kemungkinan full pump jadi kasusnya itu saya ulang lagi supaya jadi biasanya dia panas habis panas jalan jauh biasanya kadang-kadang mati sendiri atau misalnya pas bisa ganti bensin apa pas isi bensin biasanya nyalainnya susah itu kadang-kadang gitu habis jalan jauh isi bensin nyalainnya susah atau nyalainnya panjang itu estimasinya di di full pump dirotak jadi ada dua jadi itu semi-semi berebet lah makanya ketika teman-teman versinya biasanya beda ada berebet ada panjang nyalainnya segala macam nah kurang lebih seperti itu kalau teman-teman misalnya di gas ada berebet ada nyentak dikit biasanya kita dari koil dulu dari urutan pengapian dulu tapi kalau kasus yang tadi biasanya rata-rata kita ponis langsung dari rotak rata-rata seperti itu tapi tetap nanti akan kita coba cek yang lainnya seperti apa terima kasih mudah-mudahan bermanfaat silahkan mampir ke garasi taksi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa bisa buat alasan lagi umur umur jangan jadikan alasan boleh ini saya padahal udah saya tutup masih terus aja video ini ini saya udah closing masih terus video oh memang kalau bercandanya terlaluan ini kondum busi lumayan satunya 25 ntar aja kan yang dari wahyu adanya adanya yang dari wahyu yang biasa kalau emang berbat diganti karetnya doang karetnya doang kalau kuilnya mahal kuilnya mahal jangan nyaman-nyaman terus ya saya gak nyuruh kata saya di lakban dulu kalau gak berbat kalau saya gak mau kalau udah begitu mau ganti kalau gitu pada ini tadi saya ingin gak ganti semua kan takutnya ganti semua sama kuil-kuil kalau kendaraan kalau udah dibuka pasti benar-benar benar-benar yang anunya lakban dulu gak apa-apa iyalah lakban dulu aman soalnya lumayan ini karitnya doang juga karitnya 25 ribu kurang aja memang nyetaknya ada sih yang murah tapi tetep berebet malah lebih berebet karena mending isolasiin biasanya kita gak berani beli juga kalau yang malah kebuang saya beli di mana saya beli di mana itu beli yang murah malah gak pakai malah tambah berebet yang tahu juga mekanik saya juga gak tahu ini jelek atau dibuang saya beli sering banget jangan dipakai sakit hati silplawi beli mahal-mahal gak dipakai kalau 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 belum pernah main di radiator sekali-kali ke tempat radiator di kuras nanti ganti coolant kalau gak salah sih kisarannya 250 ini masih air kalau mau ganti airnya ganti air bagus nih ini buang aja ganti air takutnya enggak takutnya kan udah lama banget masalahnya gak pernah jalan jauh sih gak pernah gak pernah jalan jauh berarti kurang main jauh ibunya gak ada ntar saya komporin suruh jalan jauh mana ibu kita kok kita komporin ke Jogja kemana gitu kan enak aja punya mobil jauh jangan mau yang deket-deket enak aja punya mobil Cibubur doang Jogja dong siapa hari ini aja malang kalah mobil putih ini gak pernah jauh tapi irit ya om ya tapi kalau ini ntar kalau seberit jauh takut mogo pak makanya pakai jauh-jauh terus jadi gak mogo mogo tumben alam anda itu di depok alam anda depok